Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah Channel yang menyajikan sisi lain seputar informasi kembang dan buah Serta seputar informasi pertanian tentunya Pemirsa mungkin sering atau paling tidak pernah mendengarlah ya Beberapa bahan yang digunakan oleh para praktisi pertanian organik Dalam proses pembuatan pupuk terdengar agak aneh ya Ya kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mencari tahu apa alasan mereka menggunakan bahan Yang sejatinya bahan-bahan tersebut adalah untuk konsumsi manusia Dan di video ini juga akan kami sajikan contoh bahan unik Yang terdengar agak aneh mungkin di telinga pemirsa Yang digunakan orang bukan untuk membuat kue Tetapi justru digunakan untuk membuat pupuk bagi tanaman Bahan apa saja yang dimaksud kita akan ulas satu persatu Dan saya akan pilihkan beberapa saja yang menurut saya paling masuk akal dan ada referensinya Oke Ya yang pertama adalah ini dia Ya micin Pemirsa mungkin pernah melihat membuat pupuk organik cair dengan bahan ini persis seperti akan memasak di dapur ya Nah pertanyaannya apakah penggunaan micin ini salah? Enggak juga ya pemirsa Oleh karena itu mari kita coba kupas apa sih istimewanya micin ini Pemirsa micin ini memiliki kandungan natrium dan menurut penelitian unsur natrium ternyata memiliki fungsi sebagai alternatif kalium Yang kita tahu bersama bahwa kalium ini merupakan unsur haram makro yang berfungsi meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit Mengatur pembukaan dan penutupan stomata Meningkatkan fotosintetis dan meningkatkan metabolisme tanaman Nah fungsi kalium inilah yang juga dimiliki oleh unsur natrium yang ada dalam micin Inilah alasan paling logis mengapa micin seringkali digunakan banyak orang sebagai bahan campuran untuk pembuatan pupuk bagi tanaman Berikutnya yang kedua adalah ini apa nih terasi ya Iya ngomong-ngomong masalah terasi Bahan ini merupakan bahan utama dalam pembuatan sambal sebenarnya serta masakan lain Akan tetapi tidak sedikit juga orang menggunakan terasi dalam dunia pertanian Terutama sebagai salah satu bagian atau salah satu bahan dalam pembuatan pupuk Mari kita lihat apa saja yang terkandung di dalam terasi Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam setiap 100 gram terasi mengandung 78,5 miligram besi 0,9 miligram tembaga 0,24 miligram tiamina 3,3 miligram niasin 2,7 gram serat 2,4 miligram seng 3,8 miligram kalsium 821,4 miligram kalium Dan 726 miligram fosfor Iya kita tahu bahwa beberapa zat yang terkandung di dalam terasi ini Termasuk ke dalam unsur hara makro bagi tanaman ya Nah karena kandungan terasi yang begitu komplek dengan unsur hara makro maupun unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman Serta terasi ini dipercaya dapat menjadi penyubur tanah dan memperbaiki struktur tanah dan mengandung banyak mikrobia yang berperan dalam pengomposan termasuk bakteri asam laktat Inilah salah satu kemungkinan yang menyebabkan terasi seringkali mendapat peran penting di dalam proses pembuatan pupuk untuk tanaman Termasuk dalam pembuatan mikroorganisme lokal atau mol Yang sering dilakukan oleh para petani dan praktisi-praktisi pertanian organik Dan bahan berikutnya yang juga sering digunakan orang adalah ini Kecap Iya menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Astawan tahun 2004 Kecap merupakan protein yang cukup baik karena mengandung asam amino esensial yang cukup tinggi Selain itu pada kecap terdapat kapang atau jamur yang bernama Rizopus Oligosporus Dan jenis jamur ini akan menghasilkan enzim protease Ujung-ujungnya nanti enzim ini sebagai katalisator yang nantinya akan membentuk asam amino juga ya Nah inilah yang ditengarai menguntungkan bagi tanaman juga bagi kesuburan tanah Ini pula salah satu alasan mengapa kecap juga banyak digunakan sebagai pupuk organik cair yang bisa disemprotkan atau dikocorkan ke tanaman Bahan terakhir yang saya pilihkan untuk pemirsa adalah ini Susu kental manis atau susu ya Dilansir dari Kompas.com menurut Michigan State University Extension Susu telah terbukti menjadi disinfektan alternatif yang efektif untuk peralatan rumah kaca untuk mencegah penularan virus secara manual Jadi tak perlu menggunakan larutan pemutih beracun untuk mendesinfeksi pemangkas atau gunting tanaman ya Jadi jika kebetulan kita tidak memiliki larutan disinfektan Susu bisa digunakan sebagai alternatif untuk membersihkan peralatan Susu adalah sumber kalsium yang baik Susu juga dapat digunakan untuk pupuk tanaman sesekali Disamping itu juga susu dapat digunakan untuk mengendalikan kutu daun ternyata Penelitian yang dilakukan oleh Punjab University India Menunjukkan bahwa penggunaan susu sapi efektif melawan kutu daun, trips, dan tungau Ia itulah salah satu alasan mengapa susu ini juga sering digunakan oleh para praktisi pertanian organik Dalam proses pembuatan pupuk maupun digunakan sebagai pesticida nabati Ya itulah pemirsa beberapa bahan unik yang terdengar agak aneh di telinga pemirsa Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, tetap merekah, dan menjadi buah yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!